Nggoni ngeronjatkan kualitas pangladen pikir masyarakat, Samsat Soreang, Kebupaten Bandung ngerobah motor paranti jalan runtah, jadi gerobak pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Cenglengan etak gerobak Samsat T dipiharap bisa ngerojong warga, sangkan lebih gampang mangsa mayar pajak kendaraan. Inovasi anyar pikir ngerojong masyarakat, sangkan lebih gampang lebah mayar pajak kendaraan bermotor dikokolakan ku kantor sistem administrasi satu atap atau Samsat Soreang, Kebupaten Bandung, Jawa Barat. Etak kendaraan kikiping tilu anu samemih namang rupa gerobak geruntah T ngajang gelek jah di kendaraan pikir nengaladenan mayar pajak turta di ngaranan gerobak Samsat. Etak gerobak Samsat anu munggaran ayah di Indonesia T bisa dideg-deg di lelewok Sukamena, Kebupaten Bandung. Ayana etak gerobak Samsat di Sabuderen Masyarakat T bisa ngerojong warga lebah ngurus mayar pajak kendaraan. Kiwari etak gerobak Samsat T kakara di Jin Hiji. Tepamohalan pihak Samsat Soreang bakal nambahan jumlah gerobak upaman ili karena pendapatan asli daerah jadingan ronjat. Cangkingan tina hasil pajak jero sabulan di nebulan Februari gedena 2 miliar rupiah, 25 tepik ke 27 persen mengerupa hasil cangkingan tina gerobak Samsat. Kendaraan gerobak sampah tadinya cuma karena kami disini sampah itu sudah diangkut langsung oleh Dinas Kebersihan Kebupaten Bandung sehingga kendaraan yang ada di kami itu memang tidak dimanfaatkan jadinya jadi diam sehingga kami daripada tidak terpakai dan jadi rusak gitu ya. Makanya kami as sudah aja mendingan dirombak tujuan kita untuk memberikan pelayanan saja untuk diberikan kepada masyarakat untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat ya tentunya tujuan akhirnya ya kita mudah-mudahan dapat mendongkrak PAD Jawa Barat juga. Pihak Samsat Cabang Soreang Bogaran Cang nambah sababraha unit masih kerobak Samsat tapi masih kageja di lebah sumber daya manusia Anuka Cidakawa Tesanana. Reziti Apra saja Bandung TV